hai 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 yees Selamat sore, sahabat Langitmusik kita ketemu lagi di Let's Talk Music. Persembahan dari Langitmusik, musiknya hidup kamu. Bersama saya Aritin Somnia. Saya Vino Gebastian. Kebanyakan berenem di Ubin ya kamu ya? Iya. Saya gilang ngobrol. Gilang ngobrol. Yoi. Kita mau ada apa hari ini coy? Kita hari ini bakal ngundang bintang tamu. Yang slow banget. Yang slow banget anaknya slow butt motion. Wah slow butt sure. Oh slow butt sure. Slow motion gak pake butt ya. Yoi. Tapi selalu nanti kita gak pernah ngobrol sama Wahyu Slow. Ya. Sekarang ada teman kita juga nih. Ini. Yang ada dari aplikasi Soundfriend. Yoi. Teman seperjuangan juga nih ya. Yoi langsung aja kita persembahkan ini dia di Let's Talk Music. Gabriel Mayo. Selamat sore semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidakas. Terima kasih. 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 Ini dia Grabriel Mayuk, gila-gila-gila boleh langsung bergabung sama kita disini. Mayuk, silahkan bergabung. Ya, yang pasti kita masih dilihat soal musik, persembahan langit musik, musiknya hidup kamu. Selamat sore juga buat sahabat langit musik yang lagi menyaksikan kita di aplikasi MakeStream. Betul. Juga di aplikasinya langit musik dan juga di Youtube. Betul, kita mau ingetin buat sahabat langit musik yang mungkin hobi main musik atau mau serius jadi profesional di bidang musik ya. Ya. Wajib banget download aplikasi Soundfriend. Di Soundfriend ini semua profesi di bidang musik bisa lo tekunin ya. Ya, lo tekunin juga disitu ya, di dalemnya ya. Dan para pengguna ini bisa saling bertukar ide, kolaborasi, bikin karya baru dan bahkan bisa punya kesempatan manggung kayak sekarang nih di Laptop Music ya. Dan lo bisa jadi pengisi acara juga di berbagai kesempatan juga pastinya ya. Betul sekali. Dan Soundfriend ini udah ada di App Store dan juga Play Store. Jadi ayo download Soundfriend sekarang dan nikmati beragam kemudahan untuk menyalurkan kecintaan bermusik lo ya. Betul sekali. Nah salah satunya nih kayak Gabriel Mayo. Apa kabar? Mas Sayo. Apa kabar Mas Sayo? Iya. Iya. Mantap. Oke. Long time now sih kayak terakhir kan baru ngerilis album lo ya? Album. Album. Album mana showcase di kuningan itu ya? Ya bener banget. Lu dateng kakak? Itu. Bang ya bentrok bang. Aduh. Padahal lu gak dateng sama kayak gue. Ya lu lagi. Sop. Sop ya aduh. Sorry ya Mas May ya. Aman aman. Akhirnya kita bertemu juga disini. Betul ya. Tadi judul lagunya The Rain. The Rain. The Rain. Oke. Ini mungkin kenalan dulu sama sahabat lagi musik ya kan. Gabriel Mayo. Yang dulunya nge-band. Dulunya drummer loh. Dulunya drummer. Drummer. Di sebuah band. Di sebuah band. Yang isinya kera-kera Surabaya. Iya bener. Are-are Surabaya. Betul. Ada yang sempat ketemu sama aku di Fuji Rock. Ada. Oh ya satu ada. Ya Joseph ya. Si basis ya. Iya. Semuanya sebenernya masih bermusik. Masih. Masih ya. Semuanya masih bermusik dan tapi kita punya bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing bener ya. Oke berarti emang awalnya. Emangnya lu tuh nge-band dulu ya nge-band. Nge-band. As drummer ya. Menjadi sebuah. Eh menjadi sebuah. Menjadi seorang drummer dulu. Oke. Kemudian pada tahun 2014 atau 2015. Memutuskan untuk bersolo karir. Bersolo karir. Tapi masih bandnya masih. Oh bandnya masih. Kenapa akhirnya memutuskan untuk bersolo karir dan akhirnya jadi nyanyi kan. Iya. Lu tadi belakangnya gitu. Iya bener. Apa bosen di belakang. Awalnya sih memang lebih ke karena suka bikin lagu aja sih. Terus kayak untuk mempresentasikan lagunya yaudahlah gak bisa. Kalau misalnya gue jadi seorang drummer akhirnya gue memutuskan yaudah gue menjadi seorang gitaris dan penyanyi gitu lah songwriter. Seperti itu. Oke. Awal mulanya itu seperti itu. Jadi memang dari waktu nge-band pun udah punya tabungan lagu ya. Sudah ada. Sudah ada. Gitu. Jadi pas udah memutuskan untuk solo karir sebagai penyanyi dan gitaris juga. Iya. Udah tinggal jalan doang tuh ya. Tinggal jalan dan sambil ngumpulin materi juga untuk yang berikutnya. Karena kalau yang waktu sama band bikin lagunya ya untuk band itu. Iya. Tapi saat solo ya bagaimana ya saya mempunyai lagu yang cocok untuk dibawakan saat solo. Oke. Kenapa dari dulu pas nge-band gak ter... Ya gue jadi vokalis aja gak jadi drummer gitu. Malah sebetulnya malah menjadi vokalis itu gak pernah terpikirkan malahan. Oh gitu. Gak pernah terpikirkan sama sekali. Pas cuman pingin ngarang lagu aja. Cuman karena memang temen-temen di band lagi sibuk. Terus bikin lagu aja bikin lagu. Presentasinya gimana ya udah akhirnya gue muncul. Oke. Tapi kan waktu jaman ngedrum juga sambil nyanyi. Iya. Iya sih semuanya. Gak dominan kan maksudnya. Gak dominan. Karena mau bandnya pecah suaranya bagus. Oh iya. Terima kasih. Gila. Nah. Sekarang berarti udah lima tahun ya. Iya. Kamu memutuskan untuk bersolo karir ya. Sebetulnya iya. Lima tahun. Lima tahun. Dan udah berapa album ya Mayu? Tiga single. Ada satu mini album dan ini full album pertama. Full album yang baru berapa minggu lalu ya. Iya bener. Oke berarti di 2019 ini udah full album ya. Full album. Oke gitu. Full album. Terus ini lagu-lagunya berarti baru semua. Bukan dari yang single-single itu dikumpulkan. Enggak enggak enggak. Ini baru-baru semua. Baru semua ya. Judul albumnya In Between. In Between. Tadi salah satunya Drain tadi ya. Drain iya. Dan itu adalah lagu pertama di album juga sih. Nah. Nomor pertama di album In Between. Nomor pertama. Iya. Terus proses album In Between berapa lama yuk? Nah itu lama banget. Itu lama juga. Lama juga. Lama juga. Jadi karena memang masih membantu teman-teman di band-band yang lain juga. Akhirnya sambil ngumpulin materi untuk album ini. Iya. Itu ya dari 2015 itu sih sebenarnya. Oh jadi itu proses merangkum. Proses merangkum. Perjalanan 5 tahun yang baru nih. Iya. Tapi memang seiring perjalanan itu juga ada single-single yang berbeda juga sih. Iya. Ini album. Oke. Berarti tapi memang gak semua materi dari 2015 ya. Enggak. Sebetulnya. Ada beberapa yang baru juga. Baru untuk di 2019 ini ya. Ada yang dipersiapkan tapi ternyata gak cocok. Oke. Nah akhirnya tahan dulu oke buat sesuatu yang memang cocok dengan benang merah. Di in between ini. Oke. Emang benang merahnya in between ini apa sih? In between ini sebetulnya cerita tentang ceritanya teman-teman yang ada di sekitar. Oke. Oke pengalaman teman-teman ya. Jadi pengalaman teman-teman. Jadi gak ada yang dari saya pribadi lebih ke cerita teman-teman. Oke. Terus saya tangkap. Terus saya menjadi sebuah karya. Oh oke. Makanya namanya in between karena itu karya ini adalah kayak hubungan antara gue sama lo. Yang ada karya ini dengan cerita-cerita lo itu. Oh. Ceritanya apaan aja Mas Mayo? Hah? Ceritanya? Banyak-banyak. Kayak misalnya si The Rain itu sebetulnya cerita tentang seseorang yang datang ke kehidupan kita itu bisa menjadi anugrah. Tapi bisa juga jadi musibah kan. Oke. Kayak hujan. Betul. Iya. Mudah ya. Terus ada juga yang judulnya Insomnia. Wah ada. Wah. Gak mungkin ngomongin lo sih Sob. Enggak. Pasti dulu waktu di warnet ya. Ngiptainnya. Begadang ya. Begadang pasti. Sambil nyalain Winamp ya. Iya betul. Iya gitu. Keren The Rain tadi tentang pancake. Pancake The Rain. Duran dong. Sorry. Mohon maaf. Gue suruh ke mobil ngelaksonin lo nih. Eh kalau yang Insomnia itu ceritanya apa? Kalau Insomnia itu ceritanya bener-bener tentang pengorbanan sih. Oke. Jadi ceritanya lebih kayak orang yang berkorban atau menolong seseorang itu biasanya mereka juga dirinya sebetulnya lagi minta tolong. Oke. Lagi teriak minta tolong. Iya. Kayak Insomnia. Lu kalau Insomnia kan begadang. Iya. Lu melihat terus. Kerja terus ini. Tapi sebetulnya lu sakit kan. Capek. Capek juga dalamnya. Tapi emang Insomnia gara-gara dibayar. Kalau gak dibayar sih gak Insomnia. Iya. Insomnia gara-gara dibayar. Tapi lu capek kan. Apa? Ya capek sih. Orang saya jam 10 ya udah tidur. Iya. Arah jam 10 ya udah tidur sih. Itu gak ada job atau gimana. Jobnya udah dari pagi. Gak kayak dulu. Nah ini in between nih album isinya berapa track? Ada 10. 10 track? Ada 10. Nomor favorit lu tuh yang mana? Nomor favorit gue sebetulnya yang No One Told yang nanti gue bawain. Oh yang terakhirnya. Sebetulnya. Itu kayak sebetulnya benang merah semua dari album ini ada di No One Told itu. Oke. Oke. Nah kalau kita ngomong sekarang kan pasti lu mengalami peralihan. Dulu waktu lu ngeband mungkin terus jadi soloist juga mengalami peralihan yang namanya masa-masa digital tuh sekarang lagi happening banget ya kan. Iya bener. Apalagi Mas Paye muncul dari sebuah festival musik Indie. Betul. Iya kan ya. Yang sekarang mungkin udah jarang banget ya di festival yang selupanya gitu kan. Iya bener. Kalau sekarang semuanya sebuah digital. Iya. Apalagi sekarang ada aplikasi Soundfriend. Kalau menurut seorang Gabriel Maui apa sih manfaat dari digital nih buat para musisi terutama? Yes. Manfaatnya ya penting banget. Selain dengan aplikasi music digital streaming yang lain. Iya. Melalui Soundfriend ini sebetulnya para musisi atau semua yang bekerja di industri musik ini. Bisa gabung jadi satu. Oke. Melebur di satu aplikasi ini. Iya di satu platform ini ya. Iya. Terkoneksi gitu ya. Dan terutama untuk temen-temen usisi sih memang dengan adanya aplikasi ini memang akan sangat terbantu untuk berkoneksi. Untuk mencari tahu gigs. Mencari tahu apa yang terjadi di luar sana yang mungkin biasanya sebelumnya mereka hanya bikin lagu terus udah disitu aja gitu. Di kamar. Kayak gitu. Oke. Jadi sangat membantu sekali berarti ya. Membantu banget. Iya 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 iya. Nah jadi jangan lupa tuh sahabat langit musik kalau emang lo punya hobi di bidang musik bisa bikin lagu. Iya. Atau punya band mendingan ikutan gabung di Soundfriend ya. Betul lu udah bisa download aplikasinya di App Store dan juga di Play Store ya. Betul. Nah ini nextnya 2020 mau ngapain nih Gabriel Mayu nih. Ada proyek-proyek apa. Proyeknya. Tour kah. Tour sih pastinya. Tour ya. Tour pasti. Pinginnya sih rencananya ini planningnya lagi keliling Indonesia. Oke. Mantep 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 amin amin amin. Atau ada intimate concert. Intimate sih itu pasti di tengah-tengah kayak pingin ngadain. Tapi tournya lebih kayak kita ngeband terus bertemu sama temen-temen yang lain juga. Iya. Berjejaring. Oke. Tournya bikin lebih travel waktu. Tournya travel jadi guide. Dia usaha terus bisnis. Tersenyum terus smiling. Waduh. Itu BK beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Oke. Kalau misalkan Sobat Anggit Musik penasaran abis ini Gabriel Mayu masih akan tampil. Betul. Dan terima kasih pokoknya udah mampir juga ke... Terima kasih. Gila. Salah Mayu sukses ya pokoknya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti ditunggu main di tempat gue ya. Siap. Siap. Maksudnya di kosan kita. Bukan. Bukan. Ada. Saya makan pengusaha musik saya. Wah gila. Bos label saya. Oh iya 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 iya. Hati-hati. Labelnya label halal tapi. Ya mas abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan seru-seru bareng Wahyu Slow. Betul. Sekali kita ingetin buat lo nih sahabat langit musik ya. Untuk download aplikasi Soundfriend. Yes. Ya. Itu di App Store dan juga di Play Store ya. Play Store. Jadi mungkin buat lo yang suka sama musik. Terus hobi bermusik. Mungkin pemper kecimpung di dunia permusikan. Langsung. Download aplikasi sekarang juga ya. Karena lo bisa bertukar ide. Berkolaborasi bikin karya baru. Dan sampai. Bisa punya kesempatan untuk kayak manggung disini. Let's Talk Music. Persembahan dari langit musik. Betul. Tapi seperti Mayu bilang. Dia akan membawakan single favoritnya dia. Single favoritnya. Dari album In Between. Dan berjudul No One Told. Jadi langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk. Gabriel Mayu. Thank you. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton